Intro Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polpaulus Huaterpau bersama dengan sejumlah pejabat utama Polda Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Asahan. Kedatangan orang nomor satu di Polda Sumatera Utara ini untuk mengetahui kesiapan jajarannya dalam menjaga situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dalam kunjungannya tersebut, Kapolda Sumatera disambut langsung oleh Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi dan DIM 0208 Asahan, tokoh agama dan jajaran Polres Asahan. Kegiatan Kapolda Sumatera tersebut dirangkai dengan temuramah dengan jajaran Polri dan TNI sekaligus pemberian bingkisan. Dalam sambutannya, Irjen Polpaulus Huaterpau mengatakan agar anggota Polri dapat bekerja dengan baik, selalu melayani, mengayomi, dan dapat melindungi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Kapolda juga tutup mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur dan tokoh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi umat beragama sehingga konflik di tengah masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir. Selanjutnya, Kapolda juga sangat bangga kepada TNI dan Polri yang telah menjalin kekompakan dalam menjaga netralitas selama pesta demokrasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang baru saja usai. Apabila TNI dan Polri kompak, solid dan netral, maka negara ini akan kuat dan aman. Yang pertama, tadi amalan saya ulang-ulang saya menyampaikan terima kasih banyak mewakili Bapak Pangdam juga kepada rekan-rekan TNI Polri di sini Bapak Dandim, Maka Pokres, dan jajarannya bahwa Alhamdulillah, pejujuran sampai dengan selesainya pelaksanaan Pilkada baik di Pilguksum maupun di Pilkada itu wilayah Sumatera Utara pada umumnya aman dan penyusif ya. Tapi dalam utara juga sudah aman. Sudah aman di penyusif ya. Kira-kira begitu. Jadi artinya ini kita syukuri. Kita syukuri. Hadir pimpinan di sini ya yang berkalangan lihat tadi seperti itu keadaan kami. Saya hanya memberikan sebuah responsif ucapan terima kasih kepada semua anggota kita. Karena mereka satu akan menunjukkan netralitas baik, kebanyakan penderjaan baik, sehingga tidak ada terjadi riaya-riaya yang ada kelebihan yang bisa mengakibatkan terganggu perlaksanaan dari bahagian Pilkada itu sendiri. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata! Terima kasih telah menonton!